Intro Segala sikap dan tindakan kita itu bersumber dari hati Jika hati kita jahat, maka sikap dan tindakan kita pasti jahat Jika hati kita dipenuhi dengan kedagingan, maka hidup kita juga akan dipenuhi dengan hawa naksu Jika hati kita terluka, maka kita juga akan melukai orang lain Jika hati kita baik, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita Biasanya tajam dan penuh dengan kebencian Apa yang ada di dalam hati itu menjadi lensa untuk melihat dunia Bapak itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan Kita sering mendengar dan membaca ayat ini Tetapi ada bagian penting di dalam ayat ini yang seringkali kita lewatkan Kita sering mendengar orang berkata, jaga hati, jaga hati, jaga hati Tetapi sebenarnya yang dimaksud di dalam ayat itu tidak hanya sekedar menjaga hati Tetapi menjaga hati dengan segala kewaspadaan Sekedar menjaga dan menjaga dengan kewaspadaan itu adalah dua hal yang berbeda Seorang satpam tidak boleh hanya sekedar menjaga pabrik Tetapi dia harus menjaga dengan segala kewaspadaan Tidak hanya duduk-duduk di pos menjaga Tetapi secara perkara dia harus memantau CCTV untuk memastikan situasi dan kondisinya aman Ketika seorang babysitter menjaga anak kecil Maka dia tidak boleh hanya sekedar duduk dekat dengan si anak Melainkan dia harus mengawasi dan memastikan anak kecil itu aman Menjaga garis dalam pertandingan sepak bola misalnya Maka penjaga garis ini tidak boleh hanya sekedar berdiri di pinggir lapangan Melainkan menjaga garis itu harus melihat dengan kewaspadaan Apakah bola itu benar-benar keluar atau tidak Sehingga pertandingan memastikan bisa dijalankan secara anggur Banyak penjaga tetapi tidak semua menjaga dengan kewaspadaan Kalau layan dalam menjaga bisa berada di tempat lain Pabrik bisa kecurian Anak kecil bisa menelan barang terbahaya Pertandingan sepak bola bisa berjalan secara tidak akhir Karena satu tim diuntungkan daripada dunia Demikian halnya dengan menjaga hati Jagalah hati dengan segala kewaspadaan Karena Iblis akan berusaha mencuri sukacita Damis yang terang dan kebenaran Tuhan di dalam diri Jagalah hati dengan segala kewaspadaan Karena Iblis akan menaruh perkara-perkara kuning di dalam diri Iblis akan menaruh ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan Dan hal-hal yang akan merusak Bagaimana kita bisa menjaga hati dengan paspada? Dengan senantiasa membangun persekutuan yang ingin mengandungkan Kita berdoa, kita baca firman Tuhan Kita beribadah, bahkan kita melayani Dan mengizinkan kebenaran itu menjadi bimu gerbang di dalam hati kita Karena kebenaran akan menjadi bimu gerbang di dalam hati kita Maka, sekalian sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan Kita tidak akan mengizinkan masuk ke dalam hati kita Sehingga hidup kita tetap kurni dan tidak terjemah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih